Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafina Oliya Fitri Finalis Pangeran Putri Lingman Hidup tahun 2021 Dari SDN Benowo 1, Surabaya Dengan nomor peserta saya 52 Dan judul berat saya adalah Budidaya Tanaman Tomat Mengapa saya memilih tanaman tomat? Karena tanaman tomat memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan Di antaranya menjaga kesehatan mata dan menjaga kanker Cara membudidayakan tanaman tomat ialah Yang pertama siapkan biji tanaman tomat Yang kedua siapkan tanah dan bubuk Dan yang ketiga semai biji tomat Capaian proyek dari seleksi 1 hingga saat ini ialah Yang pertama membibit tanaman tomat sebanyak 1780 tanaman tomat Yang kedua membagikan 430 tanaman tomat Melalui adopsi kampung di 10 kampung Kampung Rasurianata, Kampung Beji Besantren, Kampung Penawagang 3, Kampung Bandar Rejo, Kampung Penawagang 5, Kampung Raji Gang 1, Kampung Penawagang 4, Kampung Real Singapur, Kampung Rejo Sari Baru, dan Desa Kejipik Menganti Yang ketiga adopsi tanaman tomat di kantor kecamatan Bakal Koramil Bakal, Polset Bakal, Panti Aswan Atin, Gerah Suryanata, Panti Aswan As Salafiyah, Mbeji Yang keempat sosialisasi kepada 824 orang secara online, secara offline PLN terus bertransformasi menjawab tantangan pelanggan Salah satunya hadir dengan PLN Mobile Melalui fitur pengaduan yang telah diintegrasikan dengan aplikasi New Yantech Mobile Pelanggan dapat melaporkan pengaduan dengan cepat dan semakin mudah Laporan pengaduan pelanggan secara otomatis masuk ke aplikasi petugas pelayanan teknik untuk segera ditindaklanjuti Dengan inovasi dan pengembangan teknologi yang berorientasi customer fokus Layanan pengaduan melalui PLN Mobile makin cepat, semua makin mudah Yang kelima, menghasilkan Rp560.000 dari hasil penjualan produk Yang keenam, membuat tujuh olahan produk dari buah tomat Yaitu yang pertama, torakur, tomat rasa kurma Jendol tomat Mie tomat Puding tomat Sabun batang tomat Stik tomat Dan sabun cair tomat Target proyek saya ialah Yang pertama, membibit 2000 tanaman tomat Yang kedua, mengadopsi 15 kampung Yang ketiga, membuat kampung tomat Dan yang keempat, sosialisasi kepada 200 orang Realisasi keluarga sadar iklim yang sudah saya lakukan bersama keluarga saya Ialah yang pertama, membeli produk dalam kemasan besar Membawa atas ramah lingkungan saat berbelanja Pemilahan sampah non-organik Pengombosan sampah organik dengan takakura Pengumpulan jelantah Diseter ke bank jelantah Sosialisasi pengumpulan jelantah Ajakan zero waste ke masyarakat Mengikuti aksi bersih-bersih bantai Pembuatan lubang resapan biopori Aksi hemat energi di rumah Mengajak keluarga lain menanam tomat Menanam tanaman tomat di lahan kosong Pengumpulan air lari Hemat energi berpergian dengan sepatu roda Demikian dari saya Semoga bermanfaat ya Mari terus menanam untuk menjadikan bumi semakin lestari Salam bumi, pasti lestari Salam satari